Terima kasih telah menonton! Sakit parut Siapa Pian? Nah Gampang Pian Sakit parut tuh gak usah minik Kenapa? Sarahkan mon ulon nih nah Bapak berenang Kada percaya sini nih Bepandir Sakit parut gak usah minik Nyata sakit parut lah yang di kepala nih Pian kada percayaan ulon kah? Biar kada bungas kayak ini ulon nih Yang merasa Ulon nih suwah belajar dari kesehatan Hei Nah Nih Kau beneran Ini ada sati tuscup Ini bahasa kesehatannya sati tuscup Waaah Geser makna tanah Nah Pintar Pian Itu sakrum Nah Ini cara pakaiannya kayak ini Nah Gitu Pian sifat parut lo kak Lalu meriksakan lo lah Wah Waaah Biar kayak ini Pian nih Harat Harat lo nih pakaian lah Cepet awak Uh Radar awaknya Pastep lah Nah pak Pastep lah Panas Merasa lah Nah Sakit parut disini Nah Pian kan belajar Ulon belajar Walaupun 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 Kenang sakit parut di rumah lain aku Yang diperiksa aku Kan diperiksa aku Tuh Panuntor Panuntor di rumah Tuh Panuntor di rumah Nah Panuntor di rumah Kita buka lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah Pamirsa Tipita Balong yang ada dirumah Lawan juga Panuntor yang ada di studio ini Banyak Banyak Kurang lebih Dua ribu Pasang mata Hehehe Yang menonton kita Iya Jadi Ulun Jaya Ginmayo Ulun Radit Nang bungas nang langkar Ujaruma ulun Abih ulun Iya Barangmu Hari ini Menjumpai Pian pulang Di minggu ini Sesuai lawan kisah kami nang pemulaan Yaitu Tentang kesehatan Siapakah dia? Bintang tamu Bintang tamu kita minggu ini Di acara duo Badarama Iya Yang pasti Bekaitan lawan satitoskop Hmm Ya Tema kita minggu ini adalah Pejuang kesehatan Di desa Terpencil Wah Tema tangan Berarti ini pejuang Merdeka Mantap itu Mantap Jadi kayaknya Raditlah Kita hiyo aja kan langsung Belum Belum Kita mau ulas kelakuan kita berdua tadi Jadi jangan sambarangan Apabila kadada ilmunya Lebih baik nang asli kita Ya wakan Eh datang kesini ga sudah orangnya Ada Nyatanya tuh diantara penonton yang banyak Bintang tamu Bintang tamu Bintang tamu Bintang tamu Bintang tamu Bintang tamu Sesuai aja na Ngaran lagi bidang Ngaran lagi bidang Bintang tamu Iya silahkan ibu Nah dipersilahkan Bintang tamu Rampil di acara 2 Bintang tamu Alhamdulillah Iya silahkan Oke Iyi ayuh ha Ma'alah Kayaknya sehari-hari raya gitu Lih Hati-hati terjunggit Ayo Tapi jangan terjunggit Pintang tamu Mena ngahe Eh nah ngahe Eh Jadi Eh takut nih Si Dini mau mulai mana Ngaran siapa Cocoknya nantakan Lombang Mamaraki di Higara Eh apaan Oh nang bakal lawan nantatu aja Nah jadi mula mohon maaf Disini penonton nang ada di studio Di acara kita 2 beradama Lawan pemirsa nang ada dirumah Wey Jadi bintang tamu kita minggu ini Adalah seorang pejuang kesehatan Di desa terpencil Bidan Silahkan pian sambil Langsung aja gin Kenalan supaya nang dirumah Asuh bintang dulu tuh Eh Kakawan nang bidan Eh Oh ngintu nang mau bagikan rumah kita Eh Ya 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 Lombar bisa itu tangga Eh Nah Menyurangkan warna piannya Enak ngamak nih Kak Pian Eh ini ulun Satu banyak kita nombor panis Silahkan ibu Nama ulun asya Asli ulun lahir di Kaluwa 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 Nah Buan warga benua kita Buan warga benua Bangga sebagai warga benua Lahirnya di Sungai Rukam 1 Tahu Lepian Sungai Rukam Subarang Jelen Nah Sana pada Tasariwak Bojor Nah jadi ulun lahir di sana Pasana pada Apa nih Ampukong boleh Nah Iya Ulun sana wiah dulu di Ampukong Enggak Enggak Jadi lahir di sana ulun Habis itu Eh tahun kelahiran ulun kah? Enggak Tesezah rapikan Tahannya rabikan Tahun 78 Tahun 69 Cada 78 8 Tahun 7 tahun Esse Tanya TN Hagar mana jadi orang bagawe disana, di desa orang seorang bujar bener nah habis itu orang SD nya sekulah kaban gua esanawiyahnya di Ampukong, SMA nya di Amuntai kuliahnya di Martapura ano? akbit Martapura? inget, inget, inget nah jadi pemirsa tipita belong yang ada dirumah ibu asyah atau bidan asyah nah mungkin ada yang ibu yang kuliah seangkatan seangkatan atau mungkin seagawiyan nyerancar boleh ibarat pertemuan ano nih apa, bidan-bidan dan yang ada bisa, latihan biasanya enggak, enggak jadi kami, nah mungkin lah pian lahir di Kaloa dan segala macem kemudian empat kuitan lah di kagermanah nih mohon maaf betakon kenapa latar belakangnya aja kita lah apa nih ano ah kenapa nah alasannya pian jadi memilih bidang kesehatan kuliah jadi kuliah jadi bidan gitu kenalihnya li angbetakon bilang ini intinya aja kenapa ya yang memilih bidan gitu yang pertama ulon jadi memilih bidan tuh kan disana kekurangan tenaga kesehatan yang pertama khususnya bidan biasanya kalo bidannya orang-kada orang situ pasti bertugasnya biasanya kan keluarga dibawah paling satu maaf itu yang pertama alasan lalu ulon mencoba kuliah alhamdulillah lulus dan ulon kuliah itu kan karena ada dari bantuan adaro jadi kisahnya biasiswa domisili bukan biasiswa karena ulon pintar bukan tapi karena ulon orang desa terpencil nah jadi ditugaskan diambil dari situ ditugaskan ke situ dan alhamdulillah lulus dan ulon langsung begawih nah begawih di desa ulon seorang itu yang diharapkan artinya putra daerah mudah-mudahan ulon sesuai harapan karena beliau bini putri daerah Atau anu berkirim tak tak unan lulus si den anu mulai lagi halus kah anda jadi bidan atau sudah genel hajak mana rusakanmu jadi hadah jar kawan ulon mulai lagi halus kah apa lagi itu atau sudah genel diajak kah jadi anda jadi bidan ulon lagi halus takutan lah bidan karena ulon kadang mengerti tentang bidan ulon tahunya tuh bidan tuh menyakiti aja tukang cucuk menyuntik lah abis itu disuruh mama abah ulon jadi bidan jadi ulon hakun jadi bidan caranya halus kada hendak lah kada tahu lah yang kada hendak karena kada wani woyah ini pun banyak kurang kada wani lan bidan woyah lagi halus kah itu juga kan woyah ini wani lah ada wani juga cuman nih kalau warpang pada tema kita boleh jerpian tadi kada wani disuntik ulon di keluarga ada mbe itu kakawanan rata-rata mohon maapang apabila bidan mantri dokter keracakannya kada wani bersuntik ulon pribadi kah yang maksudnya orang banyak ulon yang kawan bekisah pasti kada wani menyuntik mau menyuntik orang harap jadi itu di luar dari tema kita jangan di jawab ini sekadar unik unik nah terus saka pian pula akhirnya biarkan tau kan pian betah kon pian aja pertanyaannya nah jadi leh tak bulik masalah pemandiran gitu tadi jadi penonton yang ada di studio luar pemirsa dirumah juga bidan Asia ini beliau bertugasnya di hegar mana kecepatan bintang arah nah semasa kuliah nah semasa kuliah nih mohon maapang macem-macem tak takunan lah karena ngalihai Bu Henang Dua Berrimang ini tukang takun ini terus kadernya tahu nya paham ya orang tuh kami ini jadi selawas kuliah itu pemulaan masuk kuliah itu dasar niat masuk bidan itu hendak bebuli ke benua seorang ngebakti mudah anak tereh merasa tadi bahwa ngalihkan kekurangan tenaga kesehatan khususnya bidan dan disana kan dan karena program dari Adaro itu pasti kena dibulikakan jadi mungkin pasti digawiakan oh biaya siswa lah itu biaya siswa dari Adaro kisah pemulaan si din kuliah disana tuh kayak apa kisahnya iya 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 dah pengalaman Pian belum lagi sampai ke jadi bidan mulai anak-anak mendaftar kuliah sampai awal masuk lulus kuliah jadi bidan tuh kayak apa kisahnya nih yang pertama nya tuh kan karena ini orang kampung nih ceritanya lah sama ayah kami pikir apa ini orang kampung ini sama ini kampung banget buat dia yang mana makan bakso ada langsung kami kena awal disana jadi pertama kali kuliah tuh kan bingung yang pertama kadah tahu juga apa yang disiapkan kayak apa jadi jururang pemuda nekat aja iya nah jadi pas udah kuliah tuh dijalani ya suka duka saat kuliah tuh ya mungkin kuliah tulapak uyu pelajarannya jadi tapi dijalani ya kadang bisa kadang berduit kuitan belum ngirimi kalau dana dari Adaro tuh kan dari langsung CSR ke kampus tapi kalau ongkos hidup kan tetap jadi berapa orang lah imbayan piantan orang asli kita sini empat piantan bidan kalingai panaan bidan misim lawan ulun bidan hegan mana alhamdulillah masih pegawai bersamaan nih di podcast nah anggap sudah tuntung kuliah ini dan itu meniga tahun lebih itulah nah tiga tahun tiga tahun pemulaan ditugasakan imbah bulik matan belajar itu lulus sudah langsung ke ibu panu ele yang pertama dulu ulun pasti maantar berkas lo ke dinas kesehatan habis maantar berkas ke dinas kesehatan hanya ulun digawai kan ke poskesemanaan dulu sebulan habis itu hanya ke desa jadi sudah di desa tuh bingung kayak apa di desa kalau gak ada suah belum pegawai di desa penyesuaian lo masyarakatan kayak apa terkadang malu-malu ayu apa mula aneh malu-malu kucing malu-malu supan mulai apalagi mula pian datang bawa ubatan supan ulun supan pinta tangguh kah eh kayaknya randit ubatan ubat tadi aja mau ubat tiulun sakit parut di kepala kan nah kemudian ibu pulanglah ya ibu pidan ee pemulaan pian bertugas di benua seorang enggak ya nah jelas kuitan pasti banggala nyata lalu adakah istilahnya napa nih ee kenapa aradit bahasa kita dikampungan pengalaman lain iya anggap lah pengalaman yang iya pemulaan tuh na kayak bapak nangin urang tuh bahasa kerennya respon masyarakat di kampung wah pepadaan kita juga sakitnya ibu bidannya nyaman komunikasi saat apa kayak pada pengalaman nya pertama kan ulun ulang situ kan jadi orang berkomunikasi minta apa bertakun apa ulun tuh ternyaman penyesuaian bahan-bahan biar bedastar kalau ada ulun kata bapak ulun bedastar kata bapak juga kan jadi nyaman saat pengalaman pertama tuh karena ada di desa seseorang imbong aja orang kampung lah yang sukanya itu nah jadi radet iya kamu ini pindah mah udah udah anu sakropgin ya ibu bidan lawan penonton nang ada di studio pemirsa nang ada di rumah ajok lu pacul akan gini ternyata nah sambil kami behin nang ibu bidan sambil ya anu dulu apa apa nang di anu akan ibu bian juga kalau pindah ada nang handak di harago atau ada nang di ambil ada nang handak lalo radetai iklan iklan jadi ibu bian jangan kemana-mana tetap stay tune di tipi tabalong tipi kebanggan kita khususnya di program 2 berarama kalo pindah do Terima kasih telah menonton!